Halo teman-teman, saya lagi Sekarang saya mau membahas tentang Fasilitas yang diberikan oleh sekolah negeri di Amerika Tapi saya sebelum membahas tentang fasilitas Nanti saya akan menyebut kata agama Tapi saya tidak menyebut agama tertentu Ataupun membahasnya Nah, sekarang tentang fasilitas Fasilitas yang diberikan oleh sekolah negeri Itu diantaranya adalah Laptop atau komputer Jadi kelas 3 SD sampai SMA Diberikan laptop satu-satu Untuk dipakai di sekolah dan dibawa pulang Nah, murid-murid yang tasnya Belum ada, misalnya tas sekolahnya Belum ada pelindung komputer-komputernya Nanti sekolah akan memberikan Komputer case ya, atau tasnya Yang khusus untuk komputer Nah, tapi kalau murid-muridnya itu sudah punya tas yang ada pelindungnya Tidak perlu membawa komputer case tadi Nah, untuk kelas Untuk tingkat TK sampai kelas 2 SD Itu diberikan komputer juga Tapi tidak dibawa pulang ya Karena seumur mereka belum diperbolehkan untuk Membawa pulang komputernya masing-masing Nah, juga untuk TK itu tidak banyak Menggunakan komputer ya Mereka lebih banyak belajar Mengembangkan daya pikir Mereka anak TK masing-masing ya Karena mereka masih pemula Jadi Tidak Lebih banyak menggunakan Lebih banyak beraktivitas dan Bermain Nah, tentang mata pelajaran Itu Di SD itu ada Mata pelajarannya ada 8 Dan SMP, SMA Itu pada dasarnya juga sama Cuma nanti kalau yang SMP Mulai SMP sudah dipecah Sekopnya lebih yang kecil Nah, untuk SD itu Ada mata pelajaran Membaca Menulis Matematika Science Social Study Seni menggambar Seni musik Dan PI Atau olahraga Nah, untuk SMP Nanti Apa Musik tadi Akan di Pecah ke skop Yang lebih kecil Misalnya Murid-muridnya Bisa memilih Orkestra Atau memilih band Nah Juga Design nanti Juga ada Lebih dipecah Misalnya ada yang memilih Computer coding Atau Memilih Robotik Nah, itu akan Lebih dipecah ke skop Yang lebih kecil Nah, untuk SMA Pada dasarnya Sama Ya Nah Satu mata pelajaran Yang tidak ada Baik dari tingkat TK Sampai SMA Itu adalah Mata pelajaran Agama Itu agama Apa saja Itu tidak ada Di Sekolah Negeri Ya Karena disini Pemerintahnya Kan menganut Sekularisme 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 Itu adalah Pemisahan Antara Pemerintah Dan Agama Dan Sekolah Negeri Itu kan Fasilitas Negara Dan Karena Sekolah Negeri Itu untuk Melayani Masyarakat Umum Jadi Tidak akan Membedakan Agama Atau Apa saja Tapi Ini bukan Berarti Mereka Tidak Boleh Belajar Agama Atau Beragama Tidak Ya Mereka Boleh Belajar Agama Atau Beragama Apa saja Tapi Mereka Belajarnya Itu Tidak Di Sekolah Negeri Misalnya Di Sekolah Swasta Atau Di Tempat Ibadah Masing-masing Jadi Mereka Boleh Belajar Agama Apa saja Dan Beragama Apa saja Tapi Tidak Di Sekolah Negeri Nah Saya Tidak Akan Menilai Apakah Ini Lebih Baik Atau Kurang Baik Tidak Saya Hanya Apa Memberitahu Inilah Aturan Sekolah Negeri Di Sini Dan Saya Kira Setiap Negara Mempunyai Budaya Dan Aturan Masing-masing Jadi Saya Menghormati Budaya Dan Aturan Itu Nah Juga Saya Mau Mengkutip Kata bijak Dari Indonesia Tapi Saya Tidak Tahu Dari Siapa Tapi Yang Yang penting Ini adalah Kata bijak Dari Indonesia Saya Hanya Mengkutipnya Yaitu Dimana Bumi Dipinjak Disitu Langit Dijunjung Jadi Dimana Saya Berada Saya Menghormati Tempat Dimana Anda Berada Atau Saya Berada Menghormati Tempat Tinggal Tempat Tinggal Saya Nah Itulah Video Saya Dan Saya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Nanti Saya Akan Lebih Berikan Video Yang Di luar Akademi Tentang Sekolah Nah Sampai Disini Dulu Semoga Video Saya Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Anda Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.